Sebanyak tujuh orang pasangan remaja diamankan petugas Satpol PP Kota Padang dari sejumlah warung esek-esek yang berada di kawasan wisata Pantai Padang, Sumatera Barat. Modus maksiat dengan memfasilitasi pacaran di tempat gelap ini mulai menjamur di sejumlah lokasi wisata di Kota Padang. Entah apa yang ada di benak para remaja tengah di babuk asmara ini saat digerbak petugas Satpol PP di sebelah warung esek-esek yang berada di pinggir Pantai Padang. Satu persatu pasangan muda-mudi yang tengah asyik memadukasi tempat gelap ini di gelandang petugas Satpol PP ke mobil dalmas untuk diproses di Mako Satpol PP Kota Padang. Modus maksiat di tempat gelap dengan menjadikan warung esek-esek di pinggir Pantai yang sering dijadikan tempat melampiaskan hasrat sesat oleh pasangan muda-mudi ini sangat meresahkan masyarakat setempat. Ketujuh orang pasangan muda-mudi yang terjaring ini selanjutnya diproses di Mako Satpol PP dengan pemberian sanksi tipiring dan pemanggilan orang tua mereka masing-masing. Kita gini ya, kita selalu melakukan kegiatan rutin salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan tempat maksiat itu salah satunya Raya Pantai Padang. Nah malam ini kita melakukan penertiban kita temukan pada tujuh orang yang kita indikasikan seperti yang saya katakan tadi bahwa itu tempat maksiat. kemarin malam kita juga meletipkan 19 orang yang diindikasikan juga seperti itu.